Gubernur Papua Lukas NMB rampung diperiksa perdana sebagai tersangka dugaan kasus suap dan kreatifikasi. Gubernur Papua itu keluar gedung merah putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis 12 Januari 2023 sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Lukas bungkam saat ditanya wartawan terkait pemeriksaannya yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Pengacara Lukas NMB, Petrus Bala mengungkap bahwa pertanyaan yang diajukan KPK tidak ada yang masuk materi perkara. Pertanyaan pertama, Lukas ditanya soal kesehatannya. Kemudian, Lukas menjawab dirinya sedang sakit stroke. Kemudian, Lukas juga ditanya soal riwayat hidup hingga pendidikan. Petrus juga menyampaikan bahwa kliennya menghadapi 8 pertanyaan dari penyidik KPK seputar identitas hingga kondisi kesehatannya. Pemeriksaan Lukas disebut cukup lama karena Lukas harus makan dan minum 10 hingga 11 putir obat. Selain itu, Petrus juga mengungkap bahwa penyidik menanyakan apakah akan menghadirkan saksi meringankan. Hal itu membuat pihaknya cukup bingung karena materi perkara belum ditanyakan. Sementara itu, sebelum memanggil Lukas ke KPK, pihak KPK menyatakan Lukas sudah fit dan siap diperiksa. Hal itu disampaikan jurubicara KPK Ali Fikri. Ali menyebut bahwa Lukas sudah selesai menjalani pembantaran penahanannya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Lukas tiba di gedung merah putih KPK pada kami sore sekitar pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Politisi Demokrat itu turun dari mobil dengan mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Lukas pun masih memakai kursi roda dengan tangannya terborgo. Terima kasih telah menonton!